Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah Bapak dan Ibu semua, sampai kita pada inti dari kajian kita pada pagi hari ini, yaitu pengurian secara gramatikal, Sisi Al-Quran Surat Ali Imran ayat 136. Yang pada pagi ini akan dibawakan oleh Pak Ustadz Rizal Al-Sani, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini didampingi oleh Ibu Misdawati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua Pak Ustadz dan keluarga besar Al-Sani selalu dalam keadaan saya. Ibu Misdawati sudah siap ya? InsyaAllah Pak Elmi. Alhamdulillah, untuk tidak berlama-lama silahkan Pak Ustadz. Sekarang Pak Elmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah SWT yang telah banyak memberikan rahmat dan nimat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Allah berikan kita nimat sehat badan, Allah berikan kita nimat iman, Allah berikan kita nimat Islam, Allah berikan kita nimat panjang umur, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal kita. Salawat beri salam, tidak lupa disampaikan pada jumlah kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Bapak-Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 136. Yang pagi ini saya digampirkan oleh Bu Misdawati. Assalamualaikum Bu Misdawati. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Bu? InsyaAllah Pak Ustaz. Saya mohon maaf para teman-teman sekalian bahwa tadi malam saya agak terlambat pulang, jadi bangunnya baru dibangun gunel, manusiawi sekali. Terlambat tidur jam tengah dua, bangunnya ke undung-undung dibangun teman. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, karena kejadian itu mungkin tidak sekali seumur hidup, atau sekali dua kali. Karena di malam ada yang meninggal dari paman isri, kita ke sana, pulangnya macet. Jadi nggak pernah bayang saya macet kayak gitu di Sentul. Jadi nggak terlambat, Pak. Sengah dua belum malam. Jadi terlambat mohon maaf semua Bapak Ibu yang mohon malu. Oke, Bu Misdawati, masuk alasan ini kapan Bu Misdawati ini? Oktober, Bu ya. Oktober 2022. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah belajar, Bu Misdawati? Belum pernah. Belajar tahsin baru. Baru sini belajar, ya? Iya. Alhamdulillah. Ibu, saya ibu sekarang berurma tangga atau karyawan kantor? Saya pensiunan, Pak Ustaz. Pensiunan dari mana, Bu? Pemda Lampung. Oh, di Lampung sekarang? Nggak, saya kebetulan ditempatkan terakhir di Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta, di Tomang. Sampai pensiun di sana, terus saya sekarang tinggal di Depok. Oh, Depok. Depok dikasih itu loh, Pak Ustaz. Oh, berarti ya. Oh, aduh. Kenapa ini? Kenapa itu? Saya ini dulu ya. Saya stop kamera dulu. Sudah, sudah. Sudah. Baik, Bu. Misdawati sudah siap ayat Al-Imran 136. Insya Allah. Silahkan, Bu Misdawati. Ya, baik. Terima kasih, Pak Helmi. Terima kasih, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alhi wa ashabi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uhdata milisani yafkahul kauli. Yang terhormat, Bapak Ustaz Haji Asrizal al-Hasani, selaku pendiri sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran Metoda Al-Hasani. Yang kami hormati, Bapak Ibu, pembimbing gramatikal Al-Quran Metoda Al-Hasani. Dan Bapak Ibu, pembimbing Tahsin Al-Hasani. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah yang berada pada Zoom pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kahdirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan karunianya, kita diberi kesempatan berada dalam zumba dan subuh dalam keadaan sehat wa alafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Pertama, kepada Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, pendiri, pengajar, dan pembimbing yang selalu sabar melayani pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik beliau. Dan tidak henti-hentinya memotivasi kita semua. Semoga Pak Ustadz, Ibu Linda, beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat wa alafiat, bahagia, panjang umur, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Aini, Pak Budi, sebagai pembimbing gramatikal di kelas Oktober 2022. Beliau tidak mengenal lelah dalam membimbing kami. Semoga Ibu Aini, Pak Budi, beserta keluarga selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur. Terima kasih juga kepada Ibu Pepe yang juga sering masuk sebagai grup pembimbing yang juga sering masuk kelas Oktober 2022. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di kelas Mei 2022, yang dipimpin oleh Pak Pauzi. Terima kasih atas pembimbingan Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Hasani dan Bapak Ibu pembimbing Tahsin, Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Hasani lainnya dan Bapak Ibu pembimbing Tahsin Al-Quran Al-Hasani yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kami. Semoga Allah selalu memberi semangat, kekuatan, kesehatan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Amin. Khusus ucapkan terima kasih kepada sahabat masa kecil saya. Ketika di Bukit Tinggi, yaitu Ibu Salfina, yang telah mengajak saya untuk bergabung di Al-Hasani. Saya sangat bersyukur berada dalam lingkungan Al-Hasani. Saya bisa belajar gramatikal, saya bisa belajar tahsin bersama-sama. Semoga ini jalan ke surga bagi kita semua yang ada di sini. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih, sahabatku Salfina. Ucapkan terima kasih tentunya juga untuk kawan-kawan di kelas Oktober 2022, yang silaturahmi kita selalu terjalin dengan baik. Kita belajar bersama-sama, kita punya ruang diskusi untuk membahas hal-hal yang belum terbenakan, atau bersama-sama mengurai ayat. Sebagai tugas yang diberikan oleh Pak Ustadz dan juga guru pembim kita. Semoga kita tetap berpegang teguh kepada lima pilar yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Yaitu niat yang ikhlas, memperbanyak taubat, hajat yang kuat. Yakin Al-Quran itu mudah, mudah dan mudah. Dan istiqomah dalam pelajarinya. Satu lagi yang mungkin tetap kita camkan dalam hati kita masing-masing, sebagaimana semboyan Buya. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Terakhir tentunya doa saya untuk semua kita yang ada di Zoom pagi ini. Semoga selalu dalam lindungan. Rahmat Allah yang maha kuasa. Amin ya Allah. Baiklah, Bapak dan Ibu, tanpa perpanjang muka dimah, saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 136 dengan motoda gramatika al-hasani. Apabila dalam penyampaian ada yang salah atau kurang sempurna, mohon maaf dan dikoreksi. Sebelumnya akan saya bacakan dulu ayatnya. A'udhu billahi minash shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ula'ika jaza'uhum makfiratum mirrabbihim. Mirrabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu qalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin. Shadok Allahul azim. Baiklah, Bapak dan Ibu-ibu. Surat Ali Imran ayat 136. Akan saya penggal menjadi 17 penggalan. Saya mulai dengan penggalan pertama. Ula'ika. Penggalan kedua. Jazza'uhum. Penggalan ketiga. Makfiratun. Penggalan keempat. Min. Penggalan kelima. Robbihim. Penggalan keenam. Wa. Penggalan ketujuh. Jannatun. Penggalan kedelapan. Tajri. Penggalan kesemilan. Min. Penggalan kesepuluh. Tahtiha. Penggalan kesebelas. Al-anharu. Penggalan dua belas. Qalidina. Penggalan ketiga belas. Fi. Penggalan kepablas. Ha. Penggalan kelima belas. Wa. Penggalan keenam belas. Ni'ma. Penggalan ketujuh belas. Ajrul Amilina. Penggalan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian satu. Penggalan satu sampai dengan empat belas. Saya mulai mengurahkannya. Penggalan satu. Ulaika. Merupakan kata tunjuk jauh. Artinya mereka itu. Jaza'uhun. Merupakan kata benda menjemuk yang terdiri dari jaza'u dan hum. Jaza'uhun merupakan KBKK. Akar kata jazaya, kata benda. Jaza'un. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus. Alaman 88. Artinya balasan. Hum kata ganti. Artinya mereka. Jaza'uhun. Artinya balasan mereka. Penggalan ketiga. Makfiratun. Merupakan KBKK. Ciri kata bendanya. Di depan ada ma. Akhir kata. Tamar butoh. Dan domahtain. Akar kata. Gha'faroh. Kata benda. Makfiratun. Maaf ya. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda. Mafilatun. Ada di Mahmud Yunus. Alaman 298. Artinya ampunan. Penggalan keempat. Min. Artinya dari. Penggalan kelima. Robbihim. Merupakan kata benda menjemuk. Terdiri dari. Robbi dan him. Robbi. Merupakan KBKK. Robbi. Asal katanya. Robbun. Karena ada huruf jar. Min di depan. Maka Robbun. Berubah menjadi Robbin. Kemudian. Menjadi Robbi. Karena ada kata ganti him. Di belakangnya. Akar kata. Robba. Kata benda. Robbun. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda. Fa'lun. Ada di Mahmud Yunus. Alaman 136. Artinya Tuhan. Him. Him kata ganti. Artinya mereka. Robbihim. Artinya Tuhan mereka. Penggalan ketujuh. Jan Natun. Merupakan KBKK jamak. Dengan ciri kata benda. Akhir kata ada domaftar. Ciri jamak. Ada harukat panjang. Pada haruk kedua. Akar kata. Akar kata. Janna. Kata benda. Jannatun. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda. Fa'latun. Ada di Mahmud Yunus. Halaman 92. Artinya surga. Penggalan kedelapan. Tajiri. Bentuknya. KKSAD. Dengan ciri di awal kata ada ta. KKSAD aslinya. Tajriyu. Karena akhir kata huruf sia. Di sini berharukat sukun atau mati. Pelaku hia. Akar kata. Mencarinya setelah dihilangkan ciri-ciri KKSAD-nya. Dan ciri-ciri polanya. Tersisa dua huruf. Berharukat. Ja' sukun. Dan ra' harukat. Di sini berlaku keedah satu huruf sia. Poin tujuh. Dalam KKSAD. Setelah dibuang huruf KKSAD-nya. Tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Ditemukan akar katanya jaroya. Pola kata fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman delapan puluh tujuh. Artinya dia akan mengalir. Penggalan ke sembilan. Min. Merupakan huruf jar. Artinya dari. Penggalan ke sepuluh. Tah-ti-ha. Merupakan kata benda menjemuk. Terdiri dari. Tah-ti dan ha. Tah-ti. Merupakan kata benda. Dengan ciri-cirinya. Di depan ada huruf jar. Di. Pada huruf kedua akar kata. Berharukat sukun. Dan akhir kata. Berharukat kasroh. Asal kata tahta. Ada di Munawir halaman seratus dua puluh sembilan. Artinya di bawah. Ha kata ganti. Artinya nya. Tah-ti-ha. Artinya di bawahnya. Penggalan ke sebelas. Al-anharu. Merupakan. KBKK jamak. Dengan ciri kata bendanya. Di awal kata ada alif lam. Dan ciri jamak. Huruf kedua akar kata. Berharukat panjang. Al-anharu. Karena akhir kata berharukat domah. Dia sebagai subjek dari KKS ade tajri. Akar kata naharo. Kata benda. Anharu. Pola kata benda. Af'alun. Ada di Muhammad Yunus alaman 471. Artinya sungai-sungai. Penggalan ke dua belas. Holidina. Merupakan KBPA sebagai objek dan jamak. Ciri kata benda. Awal kata benda berharukat panjang. Ciri pelaku aktifnya. Kholi. Awal kata berharukat panjang. Dan huruf kedua akar kata berharukat kasroh. Ciri sebagai objek. Ina. Ciri sebagai jamak. Yasukun. Akar kata. Kholada. Kata benda. Kholidina. Pola kata kerja. Fa'ala. Pola kata benda. Fa'ilun. Ada di Muhammad Yunus halaman 119. Artinya orang-orang yang kekal. Penggalan ke tiga belas. Di. Merupakan huruf jar. Artinya di dalam. Penggalan ke empat belas. Ha. Merupakan kata ganti. Artinya nya. Untuk terjemahan bagian satu ini. Mereka itu mendapat balasan ampunan. Dari Tuhan mereka. Dan surga. Sungai-sungai itu. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan orang-orang itu kekal di dalamnya. Kami lanjutkan. Bagian kedua. Mulai dari penggalan 15 sampai 17. Penggalan 15 wa. Artinya huruf bermakna. Penggalan ke-16. Wa huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-16. Nyakma. Merupakan. KBKK. Dengan ciri kata bendanya. Huruf kedua akar kata berharokat sukun. Akar kata na'ama. Kata benda ni'ama. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'lun. Ada di Muhammad Yunus. Halaman 159. Artinya sebaik-baik. Penggalan ke-17. Ajrul Amilina. Merupakan kata benda mencemuk. Terdiri dari. Ajrul dan Al-Ami'lina. Ajrul merupakan kata benda. KBKK. Dengan ciri. Huruf kedua akar kata. Berharokat sukun. Kata benda aslinya. Ajrul. Karena di belakangnya ada alif lam. Dan lamnya sukun. Maka mempengaruhi akhir kata. Menjadi domah. Akar kata ajro. Kata benda ajrul. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Muhammad Yunus. Halaman 34. Artinya pahala. Untuk kata benda keduanya. Al-Ami'lina. Merupakan KBPA sebagai objek dan jamak. Ciri kata benda. Di awal kata ada alif lam. Ciri pelaku aktif. Ami. Awal kata berharokat panjang. Dan huruf kedua akar kata berharokat kasro. Ciri sebagai objek. Ina. Ciri sebagai jamak. Yasukun. Akar kata amila. Kata bendanya amilin. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Ada di Muhammad Yunus. Halaman 281. Artinya. Orang-orang yang beramal. Ajrul amilina. Artinya. Pahala orang-orang yang berbuat amal. Untuk terjemahan bagian dua. Dan itulah sebaik-baik pahala. Bagi orang-orang yang berbuat amal. Terjemahan surat Ali Imran ayat 136. Mereka itu mendapat balasan. Mereka itu mendapat balasan. Ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan orang-orang itu kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala. Bagi orang-orang yang berbuat amal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar Bung Misdawati ya. Montas. Ini dapat tugas. Kapan ini? Akhir. Akhir Januari. Akhir Januari ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustaz? Gak salah saya Bung Misdawati minta sama Pak Ustaz. Pak Ustaz beri tugas gitu ya. Baru ini komunikasi sama Pak Ustaz. Minta dulu. Atau dikasih dulu. Menunggu saja Pak Ustaz. Menunggu dikasih kepercayaan untuk mengurai. Alhamdulillah. Lancar sekali. Memang kalau kadang-kadang kita tidak menolak. Atau kita minta. Itu biasanya lebih siap. Ini sudah siap ya. Saya lihat Ibu Misdawati sudah siap. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu. Kurang gramatikal dari Ibu Misdawati. Lekap sudah ya. Selesai. Gak perlu saya ulang. Saya hanya paham saja dari segi konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazah. Mereka itulah yang mendapat balasan. Jazah. Balasan untuk mereka. Sebelumnya kan tadi ada orang yang sudah berbuat dosa. Lalu mereka tahu bahwa Allah Tuhan mereka yang mengampungi mereka. Lalu mereka cepat-cepat bertobat. Yang tak ampun. Maka atas orang seperti ini. Jadi gak ada orang yang suci. Yang ada orang berdosa. Dan tak ampun. Yang gak boleh berdosa terus. Jadi. Ulaika jazah uhum ma'firatuh. Nah mereka inilah yang mendapat. Balasan dari Tuhan mereka adalah ampunan. Sudah dapat ampunan Alhamdulillah. Hidup ini enak. Sosak kita Allah ampun. Kenapa? Kita pastah padu tadi. Tampun berawak. Ulaika jazah uhum ma'firatuh. Dan mereka itulah orang yang mendapat dari ampunan Tuhan mereka. Merami'im dari Tuhan mereka. Sudah dapat ampunan. Apalagi gak cukup berdosa ya. Dapat lagi ya Pak. Sorga. Dapat sorga wajan natun. Tajri minta tiada antar. Yang sungai-sungai mengalir di bawah. Nah ini sungai-sungai mengalir di bawahnya Bapak Ibu. Ternyata konsep perumahan yang ada sungainya. Dipakai oleh orang Barat. Jadi ada satu perumahan di daerah Eropa sana. Yang komplek itu semua di aliran sungai. Dan laris manis. Jadi setiap rumah ada sungai di bawahnya. Ternyata laku. Nah konsep ini dipakai oleh orang-orang. Nah kalau konsep ini dipakai pula oleh orang-orang pengembang developer muslim. Maka baiknya. Jadi bagaimana sebuah sungai di alirkan ke bawah rumah-rumah itu. Bunyi gak disirian airnya sangat indah kedenganan oleh telinga. Naman oleh telinga. Jadi konsep yang mengalir air bawahnya itu sungguh. Bapak-bapak ibu-bapak saya pernah pernah di kampung Surian gitu. Terus sungguh-sungguhnya ada. Pas tidur malam, aduh gemerci air itu bunyinya indah sekali. Jadi membuat tidur terlalap pulas. Kayak pagi ini terlalap pulas tapi lama bangun ya. Jadi Tajri minta hati al-anharu. Nah kemudian gak cukup itu. Kholidi nafiha kekal selama-lamanya. Kalau saya minta makan kholidi nafiha ini unlimited time. Jadi gak ada waktu batasnya. Bapak bayangkan kalau kita hidup di surga gak ada batasnya. Lalu di neraka juga gak ada batasnya sama. Coba bayangkan. Apa gak ngeri kalau kita dapat tempat di neraka. Sakit selama-lamanya. Bapak-bapak ibu-ibu kalau di dunia katakanlah sakit mata. Selama-lamanya. Sakit gigi selama-lamanya. Sakit perut selama-lamanya. Gak apa terasa. Gak mau kita katakan. Itu baru sakit. Belum lagi kebakar. Selama-lamanya juga. Nah tentu kita orang muslim pilihan kita only one. Bahwa kita ingin nikmat selama-lamanya. Masuk surga selama-lamanya. Ya tentu ada bekal kita. Gak mungkin lah surga gratis. Ada bekal kita. Apa bekal kita? Nah saat ini 208 orang tergabung dalam Zuma al-Sani bekalnya mencintai Al-Quran. Senang dengan Al-Quran. Sebab bekal kita. Jadi kita khalidina fi'ah. Semua banyak ayat. Kemudian ditutup dengan ayat. Wani'amma ajur al-alami. Inilah baik ajur al-alami. Balasan dari amal-amal kita. Sehingga kita tetap beramal karena balasannya surga. Gak capek. Saya di kantor kerja dulu sebulan penuh dari pagi sampai sore. Gajinya sekian juta. Itu mau kerja terus. Nah sekarang gajinya apa? Surga. Perumahan surga itu Bapak Ibu seluas langit dan bumi. Perumahan surga itu kalau diganti bumi ini. Semua lapisan emas belum cukup menggandingkan surga. Bapak Ibu bayangkan bumi dan bumi ini ganti-ganti surga. Jadi emas itu gak cukup. Masih jauh lebih indah surga. Surga itu kalau kita celupkan tangan ke lautan luas, celupkan tangan kita satu tetes. Itulah nimat dunia yang kita pakai bersama-sama. Sementara lautan luas itu adalah nimat dan surga. Jadi itu yang kita rindukan. Itulah visi kita. Visi kita jauh ke depan. Hidupan kita yang sangat abadi. Kita memasuki surga-Nya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan kepada Bu Misdawati. Selamat Bu Misdawati. Muntas ya. Ibu kebangkapan nanti mengikisentur. Udah pernah mengikisentur belum ini Bu? Sudah Pak Ustaz. Sudah. Waktu itu kumpul-kumpul. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu karena kami sedang belajar. Tentu ada pelan-pelan yang salah. Ada yang beda penahapan. Nanti kami mau dibukakan pintu maafsat seperti-pesarnya. Karena kami tidak punya ilmu. Juga apa yang Allah berjarkan. Dan kalau benar. Mata dari Allah SWT. Demikian. Saya kembalikan kepada Pak Elmi Anto sebagai moderator. Silahkan Pak Elmi. Alhamdulillah. Pertama selamat kepada Bu Misdawati. Yang telah mengulirkan. Adi Imran 136. Dengan begitu sempurnanya. Jelas. Detail. Ya Bu. Terima kasih. Untuk berikutnya. Mungkin ada yang Mbak. Tentu belakang. Pertama. Terima kasih.